Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Belakrak Ini lagi Belakrak Di Pulau Jawa Tempatnya di Lereng Lawu Masih di sekitaran Lereng Lawu Lagi menyaksikan Sahabat tani yang Panen kubis Atau kul Seperti ini Kul baru tau ini karena Selama ini di Burneo Belum ada yang menanam kul Baru ini yang Mau nanya Tentang tanaman Kul ini kan kawan Yang baru panen Taunya semacam ini apakah memang Dikeringkan seperti ini Nah ini kan kawan Nah ini setelah dipanen Dipersihi Baru Masukkan keranjang Dipikul Nanti kan sudah dipikul Mungkin ditata lagi Atau Gimana Mau tanya sama Bapaknya Permisi Bapak Dengan Bapak siapa Ini namanya Pak Siun Ini saya mau tanya Ini Bapak ini Saya lagi Manen Manen kul Kubis 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 itu umurnya Berapa bulan Ini Pak D 70 hari 75 hari Oh 75 hari Panen Terus ini Caranya nanam Pakai pupuk Atau enggak Pakai pupuk Pakai pupuk Pakai pupuk Pupuknya berapa kali Tiga kali Oh tiga kali Pak D Menanam Menanam ini Sudah pengalaman Berapa tahun Pak D Apa dari Bujangan 15an tahun Jadi Kalau menanam ini Caranya Harus Airnya yang banyak Atau kurang air Pak D Yang bagus 10 hari Harus Disiram Disiram Oh dilepi Bukan disiram Atau hanya Dialiri Ada hujan Ada hujan Enggak usah Oh kalau ada hujan Enggak usah Kalau Pak D Ini Bagian khusus Manen Apa juga Nanam ini Kadang Manen Kadang nanam Punya sendiri Juga ya Kadang nanam Kadang nanam ya Sama caranya Sama aja Ini Dibajak Atau dicangkuli Biasanya Kalau musim Panas Ketiga Dibajak Oh dibajak Kalau Seperti ini Kawan Manennya Manennya kok Aritnya kok pendek-pendek Enggak yang panjang Itu apa alasannya Ini Pak D Beli Enggak ada buah Beli Beli Enggak ada Ternyata Aritnya ini Berarti umurnya Sudah Lama ini Sampai Sampai Puter Sudah berapa tahun Pak D Aritnya Ini Sudah Sepuluh tahun Sepuluh tahun Enggak pernah ganti Sangat Emat Mantep Ini Inilah Arit Kesayangan Berarti Ini Kalau panen Di bawah Terus Ini Silahkan Manen Pak D Saya mau melihat Ini Kalau sudah penuh Seperti ini Nanti Nanti Nah ini Nah ini Prosesnya Seperti ini Oh Ternaca Ada Gaisnya Juga Di atas Bagaimana Gais Ini Bagian Bagian Apa Ini Di atas Ini Oh Ternyata Ini panennya Kawan-kawan Sudah Numpuk Seperti ini Termasuk Kade Tanya Ini Termasuk Panen Raya Atau Belum Seperti ini Panen Raya Sampai Di Lapangan Ini Panen Saking Panen Di Lapangan Harganya Agak Menurun Harganya Gimana Lagi Cantik Lagi Gimana Turun Sangat Berarti Lagi Sakit Gigi Lagi Sakit Sekarang Ini Berarti Lagi Sakit Gigi Ini Kawan-kawan Tapi Tetap Semangat Bu Karena Tani Alhamdulillah Yang penting Modalnya Sehatnya Itu Bu Ternyata Ibu-ibu Ini Juga Ikut Panen Kok Enggak Diwadai Ini Bu Pakai Itu Kebesaran 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 Yang Ini Sepuluhan Kilo Sudah Dikilo Ya Ini Ternyata Sudah Dikilo Sepuluhan Kilo Nanti Di Obral Di Pasar Pelawasan Ini Ini Anu Ini Ini Bode Ini Panen Panen Buncis Panen Buncis Ini Nanemnya Sendiri Sendiri Oh Ini Lagi Sakit Gigi Ceritanya Jadi Enggak Ini Gak ada Pemborongnya Langsung Kesini Itu Enggak ada Ini Dibawa Ke pasar Dulu Berarti Pasar Dibawa Tengkulak Oh Dibawa Ke Tengkulak Pak Bos Pemborong Ini Nah Ini Pak Bos Selain Kubis Nama Pak Bos Ubi Ubi Namanya Pedagang Sedapatnya Kadang Ubi Kadang Gortel Juga Ya Terus Pada Umurnya Mas Dipasarkan Di sini Atau Di Kota Mandiun Atau Di Solo Nanti Nanti Dibawa Kepawasan Nanti Dibawa Kemadiyun Nanti Sampai Masih Store Lagi Bos Lagi Gitu Jadi Nanti Tinggal Bos Besarnya Mau Dibawa Kemana Nah Ini Ternyata Kan Kawan Ini Mas Ini Sebagai Pemborong Sayurna Di Daerah Sini Nanti Akan Disetokkan Lagi Yang Lebih Besar Terus Dipasarkan Lagi Dari Beruntun Tidak Satu Tempat Saja Nanti Baru Nyampe Ke Konsumsi Terakhir Jadi Ini Masih Lama Dikirim Lagi Kepada Bos Lebih Besar Lagi Nanti Baru Di Ecer Biasanya Begitu Nah Ini Pak D Lagi Mau Ngambil Lagi Di Sana Ini Sekitaran Sini Petani Lereng Lawu Sebelah Timur Jadi Pada Umumnya Tanahnya Memang Perengan Tetapi Dirawat Dengan Sempurna Akhirnya Tetap Panen Terus Mas Ya Enggak Pernah Gagal Panen Ya Sini Tetap Ata Optimis Ternyata Ini Tanamannya Ini Dekat Lapangan Untuk Parkir Di sana Itu Lereng Gunung Laut Tertutup Kabut Kalau Enggak Tertutup Akan Terlihat Gunung Laut Di sana Ini Panenanya Ini Satu Wadah Berapa Kilo Ini Mas Ini 60 60 Kilo Segini 60 Kilo Ini Sudah Ditimbang Nanti Akan Distorkan Lagi Pada Pedagang Lebih Besar Lagi Begitu Prosesnya Penjualan Hasil Tani Kubis Di Daerah Sini Jadi Baru Ke Kota Kota Lain Nah Yang Belum Simpanen Masih Menghijau Kalau Sini Yang Dipanen Ini Saja Dulu Pas Di Tepi Jalan Raya Saja Nah Ini Sudah Mau Penuh Kira-kira Satu Pikul Ini Bobot Berapa Kilo Pak D Kitar Lima Puan Kilo Lima Kilo Sekali Ngangkat Ini Berarti Satu Panenan Ini Bisa Sepuluh Angkatan Habis Belum Habis Masih Banyak Belah Sana Belum Dipanen Yang Ijo Berapa Hari Lagi Pak Sana Dua Minggu Lagi Umurnya Kubis Berapa Berapa Hari 30 Hari Satu Bulan Panen Kalau Mulai Dari Tanam Berapa Hari 75 Hari Sampai Lapan Hari Panen Oke Kapan Kayaknya Sampai Sini Dulu Pertemuan Kita Sama Petani Kita Petani Kubis Di Daerah Sini Mudah Beran Dari Inspirasi Para Petani Dimana Berada Yang Menonton Video Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh